Informasi selanjutnya bukan hanya di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera sejumlah ruas jalan tol siap difungsikan pada masa mudik tahun ini. Yang akan dioperasikan secara fungsional diantaranya adalah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Dolok Merawan Sinaksa Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara pada 17 April. Selain itu ruas jalan tol Indralaya Prabu Mulih Sumatera Selatan juga akan dioperasikan pada 15 hingga 30 April. Masyarakat yang hendak mudik ke Pulau Sumatera dapat melalui banyak jalan alternatif tahun ini. Salah satunya ruas jalan tol Dolok Merawan Sinaksa di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang dioperasikan secara fungsional. Pada Senin tim gabungan dari polisi dan pemerintah daerah mengecek kesiapan akhir akses dan fasilitas ruas jalan tol Dolok Merawan Sinaksa sepanjang 20,4 km dengan 2 jalur dan 4 lajur yang sudah rampung dibangun. Perjalanan dari Sinaksa menuju Dolok Merawan ini sepanjang 20,4 km dan nanti kita akan simbolis kita akan buka pada tanggal 15 April sampai di tanggal 1 Mei. Meski telah selesai dikerjakan lebih dari 90%, petugas berharap ruas jalan tol Dolok Merawan Sinaksa digunakan pengendara dengan batas kecepatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ruas jalan Sinaksa hingga Dolok Merawan sepanjang 20,4 km akan dibuka secara fungsional menjelang Hari Raya Indul Fitri. Namun pengemudi hanya diizinkan melaju dengan kecepatan 50 sampai 60 km karena di sepanjang jalan masih banyak material yang membahayakan keselamatan pengemudi. Kemudian penerangan jalan juga belum tersedia. Ruas jalan tol Dolok Merawan Sinaksak akan dibuka searah yakni masuk dari gerbang Sinaksak menuju gerbang Dolok Merawan. Pengoperasian jalan tol ini akan memecah kemacetan di jalan lintas Sumatera khususnya dari Kabupaten Simalumun ke arah Medan dan sebaliknya. Selain itu pada masa mudik lebaran tahun ini akan dioperasikan secara fungsional jalan tol Tembing Tinggi Indrapura dan Setabat Tanjung Pura. Di Sumatera Selatan, jalan tol baru Indralaya Prabu Mulih rencananya akan dioperasikan secara fungsional pada 15 hingga 30 April mendatang. Jalan tol sepanjang 65 km itu akan dibuka hanya pada siang hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore karena belum adanya penerangan. Namun secara umum tanggal 15 jam 7 pagi sampai jam ditutup jam 16 sore, tol dibuka sementara operasional sampai dengan tanggal 30 April. Pengerjaan pembangunan jalan tol sepanjang 65 km ini belum selesai 100 persen. Hanya ada sekitar 7 km yang sedang dikerjakan. Pada bagian itu baru satu jalur yang tersedia sehingga nantinya akan diberlakukan kontraflop sepanjang 7 km dari Prabu Mulih menuju Indralaya. Di sepanjang jalan tol tersebut hanya ada satu res area yang nantinya bisa dijadikan tempat istirahat pemudik. Dengan adanya jalan tol yang menghubungkan Indralaya Prabu Mulih, maka waktu tempuh dari Palembang menuju Prabu Mulih hanya sekitar 1 jam. Ada pun bila melalui jalur lintas tengah Sumatera waktu yang diperlukan 2,5 hingga 3 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4. Demi lebutan CNN Indonesia